PELATIH TIMNAS INDONESIA Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong mengaku percaya anak asuhnya bakal menampilkan performa terbaiknya saat menghadapi Thailand demi meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Thailand dalam laga ketiga grup api ala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Sinta Eyong mengatakan para pemain telah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk meladeni Thailand nantinya. Skuad Garuda bahkan langsung menjalani latihan tepat setelah tiba di Jakarta pada selasa tanggal 27 Desember 2022 demi mempersiapkan tim dengan baik. Sebab tim yang akan dihadapi Fahruddin Arianto dan kawan-kawan merupakan salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Dengan itu, tim Merah Putih melakukan persiapan lebih cepat agar bisa meraih hasil maksimal pula saat menghadapi Thailand. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu membeberkan Mark Klok dan kawan-kawan memang sebelumnya kesulitan pada laga perdana lawan Kamboja. Dengan modal bagus itu, Sinta Eyong mengaku percaya para pemain bakal bisa meladeni permainan Thailand dengan baik. Sebelumnya pun saya sudah duga bakal ada masalah di pertandingan lawan Kamboja tapi dengan usaha dari pemain kita bisa dapatkan kemenangan laga pertama. Dengan adanya Liga berhenti dua bulan memang rugi besar untuk tim Nas, kata Sinta Eyong. Apalagi performa pemain tak meningkat instan tapi laga pertama dan kedua hasilnya baik. Jadi lawan Thailand pun saya rasa tidak akan ada masalah. Saya percaya kepada para pemain, tuturnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.